Siapakah pendiri agama Kristen itu? Yesus atau Paulus? Ini sebagai bentuk telah sejarah dari asal-usul agama Kristen. Jadi memang tema Paulus itu akhirnya mempengaruhi juga tabjir Islam. Tetapi sesungguhnya kalau kita melihat ya, Islam sendiri sebetulnya mula-mula tidak bermasalah dengan Paulus. Selamat menikmati. Nah kata Ustadz ini. Kemudian lanjut dengan pertanyaan kepada para jemaatnya yaitu pertanyaannya berbunyi demikian. Paulus atau Yesus yang membawa agama Kristen. Nah Ustadz ini kemudian mencumat ayat Alkitab untuk mendukung pernyataan yang salah tersebut. Nah selengkapnya mari kita saksikan atau kita dengarkan, cuplikan video dari Ustadz Berkotini. yaitu tentang asal-usul berdirinya agama Kristen. Itu lebih penting. Setuju Bapak Ibu? Nah ini temanya, siapakah pendiri agama Kristen itu? Yesus atau Paulus. Ini sebagai bentuk telah sejarah dari asal-usul agama Kristen. Siap sudah? Bapak Ibu? Setiap pribadi Kristen selalu meyakini bahwa agama Kristen itu disandarkan kepada Yesus. Artinya Yesus lah sebagai pendiri agama Kristen menurut keyakinan mereka. Sesungguhnya keyakinan itu tidak berdasarkan nas. Hanya berdasarkan dogma semata. Akan tetapi ketika kita membaca sumber ajaran dia yang utama yaitu Alkitab atau Bible. Tidak kita temukan satu dalil, satu ayat pun dalam Bible ini. Bahwa Yesus adalah pendiri agama Kristen. Justru saya menemukan dalam Bible ayat-ayat tentang siapa aktor, siapa pendiri agama Kristen itu. Ayatnya sudah saya temukan. Rupanya pendirinya bukan Yesus tapi Paulus. Tanpa berkomentar panjang lebar, kali ini saya akan menayangkan lagi cuplikan video dari Bapak Bambang Nursena. Nah mari kita sama-sama mendengarkan argumen cerdas dari Bapak Bambang Nursena yang berdasar pada sejarah serta berdasar juga pada kitab suci Kristen dan Islam. Untuk membuktikan bahwa apa yang dikatakan Ustadz ini adalah salah besar dan harus belajar lagi. Nah tanpa berlama-lama lagi mari kita saksikan dan kita simak khutbah singkat Bapak Bambang Nursena dalam tayangan berikut ini. Jadi memang tema Paulus itu akhirnya mempengaruhi juga tabjir Islam. tetapi sesungguhnya kalau kita melihat ya Islam sendiri sebetulnya mula-mula tidak bermasalah dengan Paulus. Salah satu contoh misalnya kalau kita membaca al-tapsir al-Quran itu Ibnu Qasir Ibnu Qasir itu salah satu penafsir Quran dia tidak bermasalah dengan Paulus. Beberapa saat lalu itu di internet lagi rame itu di Facebook teman-teman Muslim sendiri kita orang Islam ternyata menghormati Paulus Rasul Paulus bahkan kita harus 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 jujur ya di buku-buku yang sekarang beredar di kalangan anak-anak pesantren itu masih ada rujukan tentang Paulus itu misalnya tabjir yang terkenal di dunia Islam itu tipis tabjir namanya Tapsir Surat Yasin dari Seh Hamami Jada ini tertulis di dalam bahasa Jawa dengan huruf apa huruf pegon itu loh bahkan ada terjemahannya di dalam bahasa Indonesia itu sudah diterjemahkan diterbitkan oleh beberapa penerbit nah di dalam Surah Yasin Surat Yasin itu Surat ke-36 dalam Al-Quran itu disitu ada ungkapan begini dan kemukakanlah kepada mereka contoh tentang penduduk suatu negeri lalu dalam penafsir Islam ini oleh penafsir ini dikatakan yaitu terangkanlah kepada penduduk Mekah ya Muhammad terangkanlah kepada penduduk Muhammad tentang apa penduduk suatu negeri ashabal karyah wahiyah intakiyah penduduk suatu negeri itu namanya negeri Antiokiyah itu dalam Surat Yasin itu tafsiran Surat Yasin lalu mereka penduduk Antiokiyah itu mendustakan utusan Nabi Isa itu lalu dua orang utusan tadi disusul dengan utusan ketiga supaya mereka mengesahkan Allah dan beriman kepada Allah lalu pertanyaannya siapakah ketiga orang itu ini dalam tafsir masih tersebut disitu nama Paulus masih tercatat maka dikatakan dalam tafsir Yaitu Aisa alaihissalatu wassalam mengutus dua orang rasul dari kaum Hawariyun ke kota Antiokiyah dua orang rasul itu yang pertama namanya Yahya kedua bulus dan ketiga Samun bulus itu Paulus makanya kalau kita membaca dalam Alkitab Bahasa Arab risalatu bulus rasulil awal ila ahli tesalunika misalnya Surat Rasul bulus yang pertama kepada orang tesalunika jadi jelas di Surat Yasin tafsirnya Hamam Ijadah ini Paulus masuk disitu tapi ini tafsir ini berotoritas Ibnu Kasir itu otoritas itu muridnya Ibu Ta'imiah artinya kalau orang tidak membaca tafsir yang tebel-tebel kayak Ibnu Kasir ya bacalah misalnya tafsir Yasin yang kecil itu Hamam Ijadah disitu tidak ada bermasalah dengan Paulus pertanyaannya mulai kapan Paulus itu dipersoalkan dalam Islam kan seperti itu kan nah tafsir-tafsir yang sekarang mungkin mengatakan yang dimaksud Paulus dalam surat Yasin itu Paulus yang lain ya boleh-boleh saja tapi artinya makanya ketika membaca tekst-tek agamaan tekst-tek historis itu harus kronologis ini tahun berapa munculnya ini tahun berapa munculnya makanya metode semacam ini juga tidak hanya saya berlakukan untuk Islam tapi agama saya kritisi kok saya mengatakan di tengah-tengah orang fanatik sekali sama Calvin saya yang ganggu orang-orang fanatik itu Calvin gak terlalu penting kalau untuk urusan sejarah begini karena apa Ignatius dari Antioquia lebih penting karena dia muridnya Yohanes langsung kok gitu loh kira-kira ini saya kira juga mengatakan seperti itu dalam konteks ini saya kira itu terus kemudian Paulus dianggap sebagai pemalsu ajaran Yesus dia tidak tidak pernah mengajarkan Trinitas misalnya sekarang pertanyaannya jangan baca surat Paulus dulu Trinitas tetap ada apa enggak yang ngomong Trinitas lebih eksplisit itu malah Yohanes bukan Paulus nah gitu loh coba tentang Logos itu kan dari Yohanes pada mulanya adalah firman-firman itu bersama dengan Allah Kehulogos dan Prostontion Keteos dan Hulogos itu malah Yohanes ajaran tentang Yesus lahir dari seorang perawan itu malah muncul di Matius di Injil-Injil Sinoptik Paulus hanya menyebut perempuan lahir dari seorang perempuan Gunaikos yang netral maknanya sekalipun Gunaikos itu bermakna juga perawan tapi yang ditekankan Paulus seolah-olah ya sudah lah semua sudah pada tahu kok Maria itu perawan tapi kalau dalam model berpikir seperti itu Paulus tidak eksplisit malah mengajarkan Trinitas justru Yohanes yang eksplisit loh tapi kata Trinitas tidak ada dalam Alkitab ya sama juga ijaran ilmu kalam juga tidak ada dalam Al-Quran itu kan hanya judulnya saja tidak ada isinya kan ada gitu loh saya kira itu jadi ada lagi yang mengatakan Paulus kan tidak pernah ketemu dengan Yesus dan Nabi Muhammad juga tidak pernah ketemu dengan Tuhan Yesus kok Anda percaya loh ini bukan soal kita menestakan enggak loh ukuran yang kamu sampaikan kepada orang lain terapkan untuk dirimu sendiri kan gitu kan banyak orang yang standar ganda artinya kalau Alkitab dikritisi kenapa kitabnya orang tidak boleh dikritisi kan gitu kan maksudnya kita namanya fair kalau parameternya adalah Paulus tidak pernah ketemu dengan Yesus Paulus memang tidak pernah ketemu Yesus tapi dia ketemu dengan Petrus dia ketemu dengan Jakobus dia ketemu dengan murid-muridnya Yesus saksi mata masih hidup sekarang ini minta maaf saya ngomong begini Nabi Muhammad kan juga tidak pernah bertemu dengan Yesus bahkan jaraknya lebih daripada 500 tahun ya artinya apa secara historis ini malah tidak memenuhi syarat kan tapi kalau bahwa saudara muslim mengatakan ini wahyu ya kita menghormati tapi kalau orang lain mengatakan ini ilham roh kudus ya jangan kamu serang ini kan soal kaedah-kaedah di dalam berdialog itu harus jujur saya pikir itu yang saya sampaikan saya pikir itu yang saya sampaikan terima kasih